Woi! 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 Gi! I love you! I miss you Gi Gi! Eh! Lu ngotorin rumah gue! Lu jangan bikin gue tawa mengkot sama lu ya! Oh no! Ah! Wah! Kok ada api tadi pak? Hah? Nah sekarang papa tanya, sebenarnya itu anak siapa? Anak Dimas atau anak dia ini? Oh no! Gak! Lu kan ada yang mau pilih aku! Aku dulu bukan yang pilih bikin konten juga! Aku udah mau pilih! ASEC LAJEM! Ya Allah! Cinta! Panik gak? Panik gak? Paniklah masa enggak! Bikin panik! Panik, panik, panik! Paniklah masa enggak! Panik, 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 panik masa enggak! PENGYAH! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys! Ketemu lagi bersama saya Uyak 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 si Raja bikin Panik! Dibikin panik! Saya sudah ada di depan rumah Raffi Ahmad! Ja pagi-pagi nih guys! Pas ini! Ini udah gue siapin mobil spesial dengan dihiasi. Bahwa pagi hari ini Raffi Ahmad akan kedatangan mantan pacar dari Nagita Slavina. Gimana reaksinya dia? Tiba-tiba mantan pacarnya Gigi datang pengen ngasih hadiah ini ke Gigi. Dan nanti agen kita akan bilang bahwa ternyata mereka selama ini masih cinta. Bikin panik, 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 panik loh masa enggak. Mobil udah datang, mobil Towing udah datang, mobil udah diturunin. Oke, ada agent Inoko yang bakal jadi kurir untuk nganter mobil dari dealer nih. Hadiah spesial dari mantan Gigi untuk Gigi. Pagi mas? Dari mana an? Saya dari dealer mobil, di sini di Raci Landak mengantar mobil. Buat siapa mas? Mbak Gigi. Mbak Gigi? Bentar ya, saya panggil ya. Tanya adalah tanya, Raffi-nya ada enggak? Mas, Raffi-nya ada tapi? Ada, ada. Oh iya ada. Saya taruh ya. Ya, ya mas. Mas? Lama banget mas? Ayo bentar mas, sabar ya mas ya. Ada orang yang mengantar dari dealer, mengantar mobil yang tanya. Siapa? Halo? Raffi? Ya. Sorry. Ini mau ngantar mobil? Mobil siapa? Hadiah. Hah? Hadiah? Iya. Buat Mbak Gigi. Hadiah dari siapa? Kasih lihat tanda, suruh tanda tangan, tanda terimanya bilang dari kita yang masih saling mencinta. Bilang nih buat Mbak Gigi. Dia cemburu enggak kira-kira ya? Ada mantannya Gigi yang ngasih harian mobil. Di sini sih atas namanya mantan Mbak Gigi ya. Hah? Mantan? Ini dari mantannya tapi di sini kan ada pesannya nih. Dari kita yang masih mencintai. Boleh ditanda tangannya? Tantung, tantung, ternyata. Ya saya mau ngantar. Mas dari mana? Dari dealer di daerah Cilandak. Ini mobilnya. Mobil lantik. Gue potohin dulu sebentar ya. Mbak Gigi-nya ada? Sebentar, saya potohin, saya kirimin ke Gigi. Gimana mas? Tantung. Oke, Raffi telapon Gigi. Tenang, Gigi udah kita mempakai. Bagus ya mas ya? Sayang. Ada mantan kamu, katanya kirim mobil siapa nih? Ini udah aku kirimin tadi fotonya tuh ke WA kamu nih. Mercy, Mercy. Mobil Mercy. Wagon, wagon. Hah? Wagon. Wagon klasik, wagon klasik. Kamu masih berhubungan, kamu berhubungan sama mantan siapa? Yang masih impen. Aku. Ini ngirim-ngirim mobil apa maksudnya? Oke, Gigi awalnya gak ngaku dulu, gak apa-apa. Oke, langsung aja. Uri, lo masuk. Lo pura-pura jadi namerian ya. Uri, lo masuk. Jadi namerian. Saya mau kirim. Oke, bener kok ini Mbak Gigi. Dari... Bener, bener. Lagita. Lagita ada gak? Ya udah. Mas, kita lagi. Lagi telefon ya? Iya, nih Gigi. Eh, turun deh. Aku udah di depan nih. Lu siapa? Oh, yang ngirim lagi. Udah dikirangin. Oh, mas ini. Saya yang ngirim. Oh, iya udah, udah mantan yang Mbak Gigi kan? Iya. Kamu siapa namanya? Saya Rian. Rian, kata kamu punya mantan namanya Rian. Iya, Rian. Bertato dia. Bertato, benarnya gede. Tapi dulu belum tatuan saya. Saya gara-gara putus sama dia, waktu itu saya jadi tatuan. Ini, coba deh. Nih, nih. Kamu ngomong deh. Dulu deh. Ini Rian masa lupa teman SMA dulu loh. Ingat masa-masa dulu kan? Ini gak ada apa-apa juga. Nah, kamu bilang kok ini gak ada. Eh, kamu bilang kok ini gak ada apa-apa. Nah, ini Raffi jemuruh. Dia bilang, kok tadi gak ngaku, gak kenal. Sekarang kenal. Gak apa-apa. Kamu udah lupa pacaran namanya Rian ini. Di zaman 8 tahun. Udah ngaku aja. Kamu kan dibilang karena udah bosen terpaksa nikah sama dia. Kamu bilang katanya dulu gak pernah cinta. Katanya nikahnya terpaksa. Udah ngomong aja, gak apa-apa. Ini udah aku kirim di depan ya. Kamu bisa turun kapan ya? Kamu pantasan aja deh. Tadi di kamar gak berani-berani keluar. Kamu pikir aku udah kerja kali ya. Udah berangkat kerja ya. Ini aku belum kerja, ini ada mobil. Ghi! Turun dong! Babsku udah di depan nih! Bini gue lagi hamil juga. Udah deh, gak usah kayak begitu deh. Mendingan bawa aja lagi balik mobilnya. Gue gak usah bikin gue pusing ya. Eh! Eh, eh, mas! Bukan aja dicopot. Bukan, bukan. Maksud gue udah gak usah. Bini gue juga lagi hamil. Maksud gue udah gak usah. Gini-gini. Lu mendingan cabut aja. Jangan gitu dong, saya kan udah pesen. Mas, ini saya udah pesen. Mas, lihat sendiri yang rusakin bukan saya nih, mas. Nah, lu lempar lagi tuh bunga krafi. Lu marah, lu sekarang marah. Dan kayak gitu dong, ini kan. Saya kan gak mau kalau kayak gini. Ini udah dicompotin kayak gini. Gue suanginya, lu macem-macem. Saya gak macem-macem, mas. Ini masnya gimana? Lu ngapain lu kirim-kirim. Saya kirim tiga ditanda tangan doang. Tanggal jadian udah saya tulis di sini. Kenapa malah dibalikin ke saya? Ini harga diri gue, lu ngang keluar. Lu teriak, Gigi. Ingat jaman dulu kita pacaran, Agita. Aku sering pacaran sama kamu dari balik jendela. Gigi! Ini rumah gue, lu gak bisa sembarang masuk. Gigi, udah di luar nih, Gigi. Konfetinnya lu lepas aja tuh, biar bertaburan. Eh, ngapain lu? Gigi! Wih! Wih! Gigi! I love you, I miss you, Gigi. Eh, lu ngotorin rumah gue. Lu jangan bikin gue tambah mempet sama lu ya. Nyampah, nyampah di rumah lo terapi. Eh, dengerin ya. Kalau Gigi mau terima, itu gak ada masalah. Dia juga gak mau terima. Gue juga bisa kasih yang lebih bagus dari gini. Kalau bini gue mau terima, itu haknya dia. Lu mau ngasih rumah juga, kalau bini gue mau terima, itu gak apa-apa. Itu rujiknya dia. Ini masalahnya bini gue gak mau terima. Kalau gak lu kasih mobilnya buat gue. Sini, dengan senang hati gue terima. Tapi kan saya sebetulnya bukan buat kamu, buat Gigi. Saya ngasihnya, mas, terima aja. Oke, Gigi aja gak mau terima, gue yang ambil. Bodoh. Gak mau dong saya, kalau mau giginya yang tanda tangan. Oke, oke. Uri, lu pergi. Di sini kelihatan trafik antara kesal, marah, pecemburun. Kita gak tahu nih. Karena Gigi udah kita kompakin, tadi ikut bermain. Eh, gimana sih? Saya udah bawa bunga, masa saya ngasih bunga buat laki-laki? Saya mana mau ngasih bunga buat laki-laki? Oh, gah! Tanda tangan aja. Hah? Lu gak bawa balik. Iya. Lu gak bawa balik. Selalu. Cie, pusing ya, istri yang selingkuh ya. Hah? Enggak, ini. Tapi kepancing, dia keluar lagi. Lu ngomong apa, lu? Keluar lewat kanan ya, mas. Lu ngomong apa, lu? Ini keluar. Udah lu keluar. Iya, ini. Keluar gak lu? Iya, ini. Berangkat ya. Udah tinggal, tinggal. Tinggal, tinggal. Tinggal, tinggal. Wah. Suka ada api dulu, ya? Hah? Oke, dibikin panik berikut ini, kita akan ganggu Raffi di rumah mewahnya dia. Istana dia yang baru, yang sedang dia bangun. Yang itu bener-bener bertingkat, empat tingkat, apa lima lantai ada basementnya. Dan proses pembangunannya sebentar lagi selesai. Kita akan datangkan tugas yang akan minta rumah ini dirubuhkan. Adri, lo tahan dulu biar Raffi. Raffi basa-basi dulu dia, jam segini dia selalu ngontrol proyek pembangunan rumahnya. Oke, biar dia ngomong sama proyek, sama orang-orang proyeknya dulu. Oke, Adri langsung masuk, lo udah bawa map sama denah rumah, ya? Lo terangkan masuk kedatangan lo, lo pengen rumah ini dirubuhin karena ini udah sesuai dengan IMB. Selamat pagi, mas. Selamat pagi, mas Raffi. Maaf, ganggu nih. Kita dari dinas, tata letak, bangunan, dan selarasan lingkungan, rumah-perumahan, ini kita dapat laporan nih. Jadi kita dilaporkan bahwa rumahnya ini sudah melanggar izin pembangunan, mas, IMB. Melanggar apa? Jadi gini, mas. Kita dikasih laporan, lihat, bahwa rumah ini ukurannya tidak sesuai, tidak memadai. Tidak memadai tata letaknya. Mas, dari mana? Lo bilang aja dari dinas, tata letak rumah, tata kota, tata rumah, letak rumah, dan selarasan lingkungan, gitu. Ini dari dinas, tata letak bangunan, dan keseimbangan lingkungan. Orang kemarin udah prosedural semua, kok. Kita dapat laporan nih, lihat. Coba lihat. Saya kalau nggak prosedur seperti ini, saya juga nggak kembali dibangun. Ini udah mau jadi, ini rumah tinggal hitungan 3-6 bulan lagi, rumah ini jadi. Lo bilang aja, ini rumah tuh berapa lantai itu? Ya, 5 lantai. Lo bilang aja, basementnya kan ada masuk. Lihat gedungnya, itu ada sekitar 5 lantai. Apa-apa, 5 lantai? 5 lantai, Mas Raffi, lihat. Gari mana, 5 lantai? 1, 2, tuh jendelanya tuh, 1, 2, 3, 4, basement 1 kan, 5 lantai. Ini mengganggu lingkungan. Tadi, dinas apa saya guna? Dinas, tata letak bangunan, dan setaraan lingkungan. Dia ngecek, dia ngecek, dia ngecek ke Google, nggak ada. Bangunan Mas Raffi? Nggak ada. Lo bilang aja, nalau belakang. Kamu berarti artis yang nggak berpendidikan, nggak ngerti. Makanya, sekolah yang benar. Nih, nih, ini nih nama Mas Raffi, udah gue kasih tau kan. Ini karena nggak ada pengetahuan nih. Nggak sekolah, nggak ada pengetahuan. Nggak ngomong, gue ngecek, kalau ngecek, kalau lu keluarin, gue panggil security. Dia marah, dia marah, dia marah, dia marah, dia marah. Nah, kalau perlu, barang-barang yang ada di situ, selalu keluar, keluarin tuh barang-barang bangunan di dalam. Mas, kalau begitu, kita, aku, aku cita aja nih barang-barangnya ya. Aku cita aja, jadi nggak usah ada bangunan, nggak ada pekerjaan. Nih, saya cita semua. Bang, stop ya, stop, stop. Membangun ya. Kita dari dinas nih, Bang. Nggak apa ini, pekerja-pekerja yang ngeroyok lu nih ya. Gue mendingan usil lu secara hormat atau nggak terhormat? Gini aja, Bang. Kita main cantik aja ya, Mas. Supaya enak nih, kita nggak usah ribut-ribut lagi nih, ya tau lah sama-sama tau gimana. Maksudnya apa? Lu mau minta duit? Oke, oke, Raffi nih ngerasa nih bahwa yang mau pemerasan. Nah, lu pancing aja gini. Yaudah, kalau mau sama-sama enak gimana lah. Tapi lu jangan bilang minta di sogok, jangan. Lu ngomongnya pakai bahasa halus. Biasa urusin aja, Pak. Ya lu mau apa? Ya tadi yang Mas Raffi tadi bilang, Pak. Ini lah, mau gimana enaknya lah. Iya, gue mau berapa. Ya terserah lah, guys. Raffi lah, aku sama-sama enak aja gitu loh. Tapi cara lu emang nggak enak, aku rese, lu tuh, Pak. Kayak gini sih, gue tinggal videoin aja lu. Ini kalau tadi gue udah rekam, lu mau apa lu? Kita udah suruh Adrien untuk ngerekam. Lu kasih rekamannya, kasih bilang bukti bahwa situ yang justru pengen nyogok saya. Nih, Mas Raffi, saya punya rekaman nih Mas Raffi tadi. Tuh, ini rekam nih. Gimana? Mas Raffi mau jogok saya ya? Lu yang minta. Lu yang minta. Lu jangan macam-macam ya, Bu. Pak, ini orang dari mana? Kenapa bisa sebarang masuk, Pak? Datang security, datang security nih, guys. Dia itu udah buat kekerasan sama saya, Pak. Ini yang sampai kebuka nih. Loh, ini rumah saya ya? Ini kekerasan, Bas. Hey, lu bilang katanya rumah gue menyalahi aturan. Terus lu bilang minta duit supaya semuanya aman. Lu katanya ngomong-ngomong? Saya yang bilang, ini tanya tadi dari rekaman, di bilang. Oh, berapa? Saya bilang sama-sama enak gitu. Ayo, urusin ke pengadilnya, yuk. Oke, akan masuk lagi agent Aldo yang akan tiba-tiba muncul dari atas. Aldo ini akan menyamar jadi pekerja bangunan di rumahnya Raffi. Oke, lu teriak-teriak aja dong. Langsung teriak-teriak biar konsentrasi Raffi berubah ke atas. Lu seolah-olah mau loncat. Seolah-olah ya, seolah-olah mau loncat. Papa, bawa aja paja ke depan. Saya nggak terima. Sorry. Papa sukuri itu juga kan? Lu berarti bikin. Papa sukuri itu. Mas, mas. Eling, mas. Eling, Eling, Eling. Pergi, pergi. Duduk, duduk, duduk. Pergi. Duduk, duduk. Ini kemasukan nih kayaknya kemasukan. Ayo, ambil air. Air putih. Air putih, Pak. Air putih, Pak. Raffi malah nyangkain ini kesurupan. Padahal ini bukan, guys. Ini padahal maksudnya emang dia patah hati banget. Kita udah duga ini bakal terjadi. Kita akan siapkan agent kita yang akan menjadi orang pintar sekitar sini. Dan kita udah kompakan sama Mandor. Sama beberapa orang yang pekerja bangunan yang sekarang pada ngumpul ini. Baik kita kompakin, guys. Oke, akan masuk. Oke, agent orang pintar akan masuk. Ini kenapa? Oh, tenang, tenang, tenang. Lepas! 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 Kok ada api tadi, Pak? Hah? Oke, bilang aja bahwa ini bangunan ini... ...tidak ada bekas orang meninggal. Jadi emang angker, lo bilang gitu. Ini ada kekuatan yang jahat rumah ini. Dulu itu... Itu dulu di sini ada tempat pembunuhan. Enggak, enggak. Enggak mungkin, Pak. Enggak mungkin gimana. Nyatanya... Barusan, tadi apa? Ngeliat apa tadi? Api, saya liat. Itu ini dulu itu bekas peninggalan Belanda. Jadi ada anak atau pembantu yang dibunuh oleh Belanda. Do, lo kan jadi orang pintar. Lo belaga-belaga, lo berkomunikasi sama makhluk yang tak terlihat. Tenang, ini kan cuma ngeprank. Bukan beneran, loh. Ini siapa? Ini? Mana? Ngeliat nggak? Tidak, tidak liat. Nggak ada apa-apa. Nih. Apa itu, Pak? Hah? Nah, tuh. Kita udah kompakin untuk salah satu pekerjanya juga pura-pura ngeliat bahwa emang ada sosok di situ. Biar Raffi percaya. Nggak, kamu liat apa? Kita besar, Dato. Mana? Itu di situ. Kita besar di mana? Itu di situ. Itu di situ. Itu di situ. Itu di situ. Dodo, lo pura-pura berkomunikasi bilang perlu apa? Nanti seolah-olah jawaban dari makhluk itu atau penunggur rumah itu pura-pura bahwa mereka butuh hal-hal yang aneh. Dan nanti lo bisa menyediakan barang-barang itu tapi dengan ada biayanya gitu. Kenapa? 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 Terus? Oh, syarat-syarat. Tapi nanti aku yang harus beliin. Pakai bulu macan tutul. Terus? Bulu macan tutul apaan? Dia apain? Ya dia buat, mau mencari tempat lain. Ya saya harus ngapain? Ya situ nyediain dana mau enggak? Dananya buat siapa? Dikasih ke siapa? Ya dia suruh nitip saya. Berapa? Ya cukup 20 juta. Mau lihat langsung enggak, Samen? Saya takut. Benar. Nggak usah. Nggak usah. Kamu lihat benar? Iya, benar. Kamu lihat benar? Iya, benar. Oh, mukanya rata. Nggak kelihatan. Samar. Nggak, nggak. Nggak usah, Pak. Sun! Sini, sini, sini. Ini, Pak. Eh? Diurusin sama asis. Saya ambilin 20 juta. Oke, langsung. Dibilang transfer aja, transfer. Transfer aja. Iya, iya, ini yang urusin. Tapi tolong ya, Pak. Iya. Semua selesai, ya. Nomor keling. Yaudah, nomor keling. Jangan pakai nomor gue, gue. Udah, kosong. Loh, wajim. Aduh, lu pura-pura tiba-tiba lu sekarang kayak sadar. Kayak nggak terjadi apa-apa. Bapak, ya Alhamdulillah ini kasih air putih. Iya, nggak apa-apa. Tadi lu kesurupan. Lu mau lompat. Enggak. Saya cuma patah hati doang. Bicara-bicara saya, Bang. Enggak, lu tadi kesurupan. Enggak. Laka si Bapak itu lu kesurupan. Enggak, saya cuma mau lompat doang. Bucara cinta saya, Bang. Lu nggak kesurupan? Enggak. Nah, gimana sih? Oke, orang pinter masuk lagi. Bilang kurang-kurang duit nih. Mas, ini kurang lima juta ini. Itu nggak kesurupan itu orang. Hei, hei, mas. Kesurupan. Itu nggak kesurupan. Eh, sen, sen. Eh, itu nggak kesurupan. Mas, Pak, tadi. Oke, tapi udah mulai ngerasa dikipulin, dikipulin. Tapi dia bingung. Oke, masuk lagi agent cewek, ya. Talitha yang akan pura-pura jadi pacarnya Aldo. Yang tadi mutusin Aldo. Lu bilang emang buda nggak suka lagi sama Aldo. Karena Aldo membohongin lu. Bilangnya orang kaya, ternyata kere gitu. Mas Al. Mas Al aku mana? Ternyata kaya Raffi. Itu bukan kesurupan itu. Lihat tuh. Tidak kerja di sini. Eh, eh, papa sebentar, papa. Iya, tunggu-tunggu dulu. Aku tak perjelas dulu sama ini dulu. Eh, itu eh. Eh, itu nggak punya kesurupan ini. Neng, jambut di sini abang, nenengnya. Aku mah mau segimanapun. Lompat tuh ya. Abang mau lompat, neng. Abang mau lompat lagi nih. Lo bilang lo maunya punya calon suami kaya Raffi. Kalau perlu lo peluk aja Raffi-nya lo peluk. Aku tuh, kalau mau jadi cowok tuh kaya gini nih. Aku tuh maunya kaya gini. Aku mah kaya gini. Jangan kaya gulu gitu. Ado, lo mohon-mohon. Lo kalau perlu minta biaya sama Raffi buat tinggalkan cewek lo. Bagi modal, ah. Saya mau nikahin dia, ah. Saya cinta banget sama dia, ah. Bagi modal dong, ah. Ya, ah, ya. Udah deh, Mas Meningat selesain urusannya dulu. Tapi ya, saya bagi modal ya, ah, ya. Ya, udah nanti saya bantu sebisanya. Ya, udah gak usah kaya gini. Gak malah, tetap aja. Kamu mau gila anak-anak. Ayu, Pak, Pak, saya udah dapat modal nih. Ayu, Pak, Pak, saya udah dapat modal nih. Ayu, Pak, Pak, saya udah dapat modal nih. Ayu, Makasih ya, ayah. Udah deh, ajak cewek lo pergi, ajak cewek lo pergi, ajak cewek lo pergi. Udah, 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 Raffi bingung. Tapi udah, dia udah gak kepikiran bahwa ini dikerjain. Karena kita kerjasama sama om mandor-mandornya, pedukang-tukang bangunan ini udah kerjasama. Yang cuman yang gak tau, cuman ini security satpam gak ngerti. Oke, masih dibikin panik. Jadi nanti di tengah jalan sini, jadi Raffi akan pergi. Tapi nanti di tengah jalan ini, kita udah kompakan sama supirnya. Nanti di sini akan dihadang oleh agent kita Indah yang mengaku kalau dia sedang hamil dan dia minta pertanggung jawaban dari Dimas Ahmad. Indah, siap-siap ya. Indah, hadang, hadang, langsung. Stop, 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 stop. Langsung, getok-getok aja, gudur-gedur mobilnya Raffi. Stop, 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 stop. Dimas! Dimas! Kamu siapa? Mas Raffi, aku butuh Dimas. Aku perlu ketemu Dimas. Dimas gak leji ini, ini mobil saya. Lo peluk Raffi, lo nangis lo peluk Raffi. Bikin Raffi risih. Kak. Enggak. Bantu saya, Kak. Tapi lo kenapa peluk-peluk? Mas Raffi, mas Raffi masih bantu saya. Saya mesti ketemu Dimas, mas Raffi. Dimas tapi gak sama, saya mau syuting. Oke, kalau lo berlutut, lo membagging, lo bener-bener, berlutut, lo minta tolong Raffi. Saya mohon, saya mohon. Aduh, 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 aduh. Saya mesti. Aduh, aduh. Mbak, sebentar dulu, mas. Saya gak ada usen sama Dimas. Emang kamu kenapa? Kamu diapain sama Dimas? Enggak, enggak, enggak. Aku gak mau berdiri. Sampai Dimas ada sekarang juga. Iya, iya, iya. Aku perlu ketemu Dimas. Aku perlu ketemu Dimas. Aku perlu ketemu Dimas. Dimas mungkin di kosannya. Berdiri, berdiri, berdiri. Mas Raffi mesti bantu saya. Kalau saya gak ketemu Dimas, ini bisa jadi aib saya. Lo bilang kalau lo hamil, lo minta tanggung jawaban, Dimas harus nikahi lo secara resmi. Saya mesti ketemu dia. Dia harus tepatin janji ke saya. Dia harus tanggung jawab ke saya. Saya lagi mengandung anaknya Dimas. Mbak, urusan pribadi, saya gak pernah ikut campur. Oke, saya akan bantu. Kasih saya waktu juga, saya harus bekerja. Mas Raffi bos ya. Kalau kayak gini, Mas Raffi gak benar jadi bos. Gak bisa. Gak benar kayak gini. Iya, Mbak. Nanti saya selesaiin. Saya boleh kerja dulu. Nanti gak apa-apa. Mbak, minta nomor teleponnya. Enggak, saya tunggu sekarang juga disini. Saya harus kerja, Mbak. Enggak, enggak. Mbak, saya udah punya itikat baik. Nomor Mbak berapa? Mas punya hati gak sih? Mas punya, coba kalau nanti. Di mobil saya mau ngapain? Saya mau ikut. Pokoknya saya gak mau tahu. Saya mau ikut. Mbak, gak bisa. Saya. Iya, gak bisa dong, Mbak. Mbak, jangan bikin saya jadinya emosi, Mbak. Mbak, enggak usah dulu. Wan, gak usah jalan deh. Pahin. Di sini, Dimas, di mana sih? Oke, oke. Akan masuk Bapaknya Indah. Bapak Indah tuh ternyata kerjanya jadi tukang sampah. Dan dia akan bawa gerobak sampah itu berhenti di situ. Dan ini gerobaknya bau banget sampahnya. Sampahnya udah berari-ari bau banget. Mbak, boleh keluar gak? Saya gak mau. Saya tetap harus di sini. Saya mau minta pertanggung jawaban sekarang juga. Langsung berhenti. Berhenti di situ, berhenti. Lo langsung nyari anak lo. Dan kaget, anak lo Indah ada di mobilnya Raffi. Lih, ini sampah ya? Pak, bau banget ini. Wih, banyak lalat lagi. Bapak-bapak siapa nih? Saya ini ngapain di tengah jalan nih? Pak, Dimas gak ada. Kamu ngapain di sini? Ya, aku nunggu Dimas. Aku nunggu Dimas. Itu anak saya. Pak, bosnya aja. Udah ketemu belum si Dimasnya? Gak ada. Aku minta anterin aja juga. Gak ada pertanggung jawaban sama sekali. Udah, sekarang kamu turun dulu di sini. Dari tadi, Bapak cariin kamu kemana-mana. Ada taunya di dalam mobil. Pak, saya gak tahu. Ini anak bapak. Sekarang Bapak nanya nih. Ini anak bapak. Anak saya? Tiba-tiba minta pertanggung jawaban. Ya, jelas dong. Aku minta pertanggung jawaban. Kalau misalkan Dimas kamu mau tanggung jawab, ini jadi aib keluarga saya. Lo langsung bilang ke anak lo. Tanya, kamu sudah hamil anaknya Dimas atau jangan-jangan anaknya Raffi amat? Aku jujur. Nah, sekarang Bapak tanya. Sebenarnya itu anak siapa? Anak Dimas atau anak dia ini? Oh, no. Astagfirullahaladzim, Pak. Pak, jangan lupa subscribe, Pak. Saya udah punya tiket baik. Kalau memang anak bapak mau ketemu sama Dimas, saya minta nomor teleponnya saya ditemuin. Bukan sekarang maksa-maksa, saya juga harus kerja, harus syuting, Pak. Bapak malah nuduh saya ini anak saya lagi. Gak, pokoknya. Pokoknya saya maunya Dimas aja di sini. Saya minta nomor teleponnya yang bisa dihubungin dari pihak mbak dan pihak bapak. Saya gak mau ngulur waktu juga. Kan Mas Raffi bosnya. Kamu siapa namanya? Saya ada tadi tepon Dimas. Kamu siapa namanya? Indah. Oh, naik-naik pada dia, Kak. Gak nyala. Ya, pokoknya aku gak mau tahu. Harus ada yang tanggung jawab. Ya udah, saya minta, Pak. Pihaknya bapak. Pokoknya saya gak mau tahu ya. Anak saya harus ada yang bertanggung jawab. Ini kasian, ini dia lagi ngandung. Ya, Pak. Ini bisa gak di sini gak, Pak? Ini bau banget, Pak. Oke, oke. Raffi kebawaan banget. Karena emang ini sampahnya bau banget, guys. Saya gak bau. Bukan bapak yang bau, ini yang bau sampahnya. Bukan bapak. Saya gak bilang bapak bau. Maaf, ini yang bau. Saya harus kerja. Gak bisa. Gak bisa, gak bisa. Nanti saya akan hubungin, ya. Mas Raffi jadi bos gak bener banget, sih. Udah terserah deh. Itu, Pak, bau banget, Pak. Bapak bos ngelih naik saya. Saya gak ngelih naik bapak. Saya bilang ininya sampahnya yang bau. Bukan bapak yang bau. Kalau Mas Raffi mau kabur, bilang aja. Kalau sampe bilang-bilang, ini bau itu bau. Ini bapak saya. Saya disini tuh. Saya disini tuh. Saya disini tuh. Saya yang jadi korban disini. Indah, indah. Lu pingsan, lu pingsan. Raffi mau pergi. Raffi mau pergi, lu pingsan aja. Katanya malu. Ya Allah. Bantuin, bos. Ini anak-anak saya tuh jadi begini, kan. Oke, oke, bagus-bagus. Nah, Raffi jadi gak bisa pergi lagi, nih. Duh, lu gimana? Duduk sini, duduk sini. Duh. Pak, pak. Ini, Pak, jangan jadi urus satu deh, Pak. Saya udah capek, Pak. Saya gak mau tau. Lu, Pak, bukan. Ini anak saya bisa jadi pingsan begini. Ini awalnya dari Dimas. Sekarang Dimasnya mana, saya tanya. Pak, ini bukan urus satu. Kalau Dimas gak ada, si puas tanggung jawab. Pak, ini bukan urus satu. Saya lagi tolong diperti ya, Pak. Bagaimana, bukan urusannya. Saya sudah syuting. Dimas anak buah, Pak. Loh, iya. Saya kasih laku. Berapa nomor tapan, Bapak? Biasa. Berapa? Ini nomor saya. Eh. Waduh, turun, turun, turun. Oke, oke. Jadi, ini drivernya Raffi sengaja gak turun. Karena emang kita udah kompakan sama dia. Lu, dia tadi bukannya turun, lu ngerjain. Lu, lu, turun dong. Saya gak ngerjain. Cuma tadi kan gak ada perintah, saya. Iya, bukan. Sekarang, nih, Pak. Saya penomornya Bapak. Nanti saya hubungi ya. Satu nomor saya. Kalau diem aja deh tadi, lu ngetawahin gue. Ini bau lah. Bapak, permasalahannya apa juga? Ini anak saya. Dari kemarin dia kabur dari rumah. Udah berapa hari. Nyariin yang namanya Dimas. Nah, ini kan bukan Dimas. Ini pos saya. Nah, ini kan abasnya Dimas juga. Olehnya saya gak mau tahu, gue. Harus ada unang tanggung jawab. Kok bersin sih? Ya, elah, indah. Ngapain pake bersin sih? Pak Eman bilang aja. Enggak, saya gak denger orang bersin. Enggak, gak ada yang bersin. Ini bersin tadi. Ini masih pingsan itu. Yang pingsan bersin. Ini bong. Ini akal-akalan Bapak sama ini. Hei, kamu jangan acting ya. Masih pingsan. Pokoknya saya gak mau tahu nih. Anak saya yang harus. Oh, jangan bercanda ya, Pak. Bangun lu. Hei, jangan so cantik lu. Ini gue dikerjain nih. Ini ada kamera nih, Pak. Ini dia nyari-nyari kamera. Kamera ngumpet semua. Jangan sampai ada yang kelihatan. Wah, Raffi sadar mau dia dikerjain nih. Raffi sadar, dia dikerjain. Loh, kita harus sebuah strategi nih. Kita harus sebuah strategi. Oke. Gini, gini, gini. Langsung Indah bilang prank. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Jadi soal-soal emang lu nge-prank. Emang ngerjain Raffi. Tapi lu selamat ulang tahun. Salah nih. Anak saya harus dinikahi secara sah. Prank. Happy birthday. Happy birthday siapa yang ulang tahun? Happy birthday do you. Ternyata ada YouTuber pengen nge-prank Raffi. Karena ulang tahun. Ternyata enggak. Eh, gue gak ulang tahun. Ini siapa lu, janjian nama siapa lu. S**t. Loh, cabut, cabut, cabut. Lah, tadi katanya Bapak. Gimana, Pak? Pak, gak lucu ya, Pak? Waktu saya udah kebuang kayak begini-begini. Tadi katanya ulang tahun. Siapa yang ulang tahun? Mas Raffi gak boleh gitu. Masa lagi ulang tahun marah-marah. Saya mau pergi, saya mau sering. Ini anak saya gimana? Bodoh, bodoh. Mas Raffi, saya gimana? Mas Raffi. Itu mana Mas Raffi? Buat, buat. Mas Raffi, udah cewa kamera ini. Gia, Raffi, pergi, pergi. Udah out, out, out. Oke, guys. Ini bakal lebih seru lagi karena pertimbangan berikutnya nanti melibatkan anak-anak gue juga Cinta dan Nino. Dia gak akan ngebaca kalau ini kerjain sama gue. Gue akan datang rumah Raffi. Gue akan ngejual jam gue, jam mahal gue. Dan kita akan lihat jam mahal itu akan pecah, jatuh, berantakan, hancur. Kayak apa, dia? Berapa gak ada yang mau pilih aku? Aku dulu-ku ada yang pilih bikin konten juga. Aku udah ngomong. Asaf lahjim. Ya Allah, Cinta. Oh, no. Panik, panik, balik masa enggak. Panik, panik, balik masa enggak. Oke, guys. Jadi kita sekarang masih di depan rumah Raffi Ahmad. Raffi Ahmad, tenang. Dia masih ada meeting sama syuting dia. Jadi nanti sejam lagi akan pulang ke rumah. Dan gue udah janjian sama Raffi untuk mau bikin vlognya anak-anak nih. Anak-anak mau bikin vlog sama Raffi YouTube di Minokuya Channel dan Cinta Channel ya. Betul. Nah, tapi nanti gue akan jual 2 jam gue. Jadi gue akan bilang gue butuh dana karena uang gue lagi kepake untuk investasi gue. Jadi gue akan menjual 2 jam Rolex gue dengan harga miring. Jadi nanti kita akan lihat reaksi Raffi apa nih? Ngelihat mereka berantem berdua. Jam tangan Rolex gue yang mahal 100-an juta di tangan Raffi. Tiba-tiba dibanting sama anak-anak gue. Dia akan gimana reaksinya nih? Tapi ingat, jangan banting yang asli ya. Ya. Ingat ya. Awas kalau banting asli loh. Ya, ya, ya. Ya, siap. Sekarang Papa akan tunggu di luar. Kamu nanti tunggu di mobil dulu pura-pura datang kelat ya. Oke. Oke. Nanti kamu datang pas Papa kode ya. Oke. Oke. Kita masuk dulu. Tempatin kamera. Kita udah bisa mau ngurang Raffi. Masuk dulu. Evie. Kang, sorry ya. Santai. Tadi ini kekerjaan biasa. Iya, iya. Gue lagi kerjaan di belakang layar. Gimana? IPO udah? Kator. Lagian mempersiapkan ke sana lah. Berkas-berkasnya. Jadi si Ransi itu kayaknya gue lebih banyak capek. Ternyata ngomong sini itu lebih capek daripada syuting. Eh, nanti kita collab habisin aja ya? Ya udah. Eh, sebelum collab sini dong. Gue mau ngomong sama lu. Kontennya apa ya? Konten nanti adalah anak-anak. Anak-anak pasti mau review rumah baru. Belum jadi banget. Iya, maksudnya bangunan barunya. Ya udah. Eh, gue mau ini, Fi. Apa? Gue mau jual jam. Lu jarang pake jam? Jarang sih. Pakai kali, Fi. Maksudnya, lu tuh kan raffi amat gitu. Masa lu gak pake jam? Kan identitas. Karena gue tuh mikir tuh gue gak pernah mau tergiur sama pake barang mahal. Karena buat gue, gue lebih mahal daripada barang itu. Wih, gile. Gile banget. Jadi gue, gak pernah gue polos-polos aja tuh. Tapi gak minta tolong, Fi. Maksudnya, gue mau jual jam salah satu nih. Ini gue ada ini. Dua-duanya Rolex. Nih. Ini. Pake asli gak? Gue sering denger lu pake yang palsu. Gue, eh, gini. Lu, mana ada buyak-buyak pake palsu. Gue katanya gosip. Itu sih, buyak-buyak pake palsu. Gosip namanya netizen. Itu bener gak sih? Demi Allah, gue barang gue, mana ada yang palsu. Asli lah. Asli semua. Asli lah, ini Hulk sama submarine. Submarine gue punya. Yang ini gue punya submarine. Gue punya submarine sama si Wheeler. Oh, si Dweeler. Si Wheeler sama submarine. Punya, nah ini apa nih? Ini Hulk, Hulk. Ini yang Hulk, gue gak punya nih. Berapa nih? Nah, ini kan 300 jutaan ya. Ah, mana? Lu, lo cek, lo cek. Dana 300 jutaan. Lo cek, cek, cek. Apa, apa? Hulk, Rolex Hulk, berapa sekarang gue tanya? Oh, ya Hulk. Iya, Hulk. Kalau submarine gak segitu. Enggak, iya nih. Kalau ini, kalau ini pego aja 150 nih. Hah? 150. 150 juta. Ya, elah masih mahal kali. Hah? Ini submarine segitu masih mahal. Lo berapa nih? Gue lagi perlu banget nih. Gue udah perlu duit banget. Gue gak ada duit banget sih. Enggak, gue lagi. Duit gue semua pake di-invest gue. Horus, Hulk, harga. Hulk, berapa? Coba cek. Sejuta. Sejuta, Pak. RKW-nya lah. Oh, iya, iya. Lo cek disitu dong. Oh, like Hulk asli gitu ya. Hulk, Hulk price, price, price. Bagus Inggris ya, bro. Price. Price, Rolex. Original. Udah, iya 296 jutaan. Nah, masuk gue bohong. Kok mahal? 2,5 deh. 2,5 nih, 125 yang ini deh. 302. Jangan, jangan 302. Hulk-nya 2,5. Lo 2,5 lo jual lagi ke PDG. Ini 200. 200. Cepet. Jangan. 3,5, 2. Ini 200. 3,5 juta, 2. Ini 300. Nanti 300, gue ada duitnya langsung. Ya udah. Kalau 350, gak ada. Ya udah. Lu gak ada duit banget. Serius? Uyak-Uyak gak ada duit. Enggak, duit gue kepake semua. Invest, kripto. Lu menaruh duit berapa di kripto? Banyak banget. Puluhan M. Ada banyak banget. Banyak banget. Jadi gimana nih? Ya udah. Eh, ntar gue ke WC. WC mana, Vi? Tidak di jam dulu ya. Eh, gue gak main. Itu yang Hulk, yang Hulk. Yaudah, lo pilih dah. Iya, iya. Om Maffi. Hayo. Hei. Halo, halo. Papa di mana ya, Om? Tadi ke toilet. Oh, ke toilet? Nanti dong, Om Maffi. Ya, maaf. Aku minta tolong pengen buat konten sama Om Maffi. Ayo. Hah, gue dulu dong. Eh, gue sama bokap dulu. Gue jenis-jenis bikin dulu nanti. Sebentar, sebentar doang. Di toilet lama, Bera. Yaudah, tempat-tempat. Apa, gue bunuh doang. Yaudah, tempat-tempat. Gue nyerah dong. Aku kan dong. Aku gilaan kan, Om? Aku, Nek. Aku, Nek. Nek, Nek, Nek. Nek, Nek, Nek. Nek, 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 Nek. Lo bawa apa? Ini aku duluan, Om? Aku duluan. Aku duluan. Sumpah, lo. Enggak, lo. Iya, elah. Adik kakak, lo ribut banget. Sweet, sweet, sweet. Tadi gue bilang, Om Maffi, Ayo buat konten duluan. Abis itu baru lu. Ya, enggak kan. Lu baru nyampe. Lu tuh udah tua, Enggak belajar. Eh, gue udah tua ya? Apa? Lu udah 17, Enggak belajar sabar. Oh, enggak. Gue agak gitu, No. Sabar, tanggung jawab. Udah, udah, yaudah. Udah, udah ngalah sama kakaknya deh. Kakaknya kan cewe, udah ngalah. Apa? Udah jempat ribut. Gue jadi panik nih. Nih, nih, mending om gini. Om lebih mending buat konten sama aku atau? Enggak sama aja. Lu tinggal ganti-ganti. Lu juga ngalah lah. Itu kasihan kakak lu, Cek. Enggak, mending buat konten sama aku apa kakak? Biar-biar fair om Raffi yang milih. Nah, kalau enggak bikin konten ini, aja gue baru mau beli jam. Nah, enggak bisa nih dengerin aku dari tadi. Kenapa sih? Kenapa nih yang belum dengerin aku? Kenapa kan yang mau pilih aku? Aku cuma yang pilih bikin konten juga. Aku udah kok. Asyik lajim. Ya Allah, cinta. Oh, no. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Ya ampun. Apa? Aku tahu itu berapa? Masa bodoh. Pokoknya kena marah lu sendiri. Jadi. Kalian jangan cinta-cinta. Udah dulu. Udah, 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 udah. Udah, ini gimana ya? Jamnya rusak lagi nih. Ini ngomong sama papa gimana ini? Vi. Vi. Loh, cinta kok udah disini sampe. Berantem tuh anak lo. Hah? Lo gak ketemu Nino di situ. Enggak ada. Cinta kenapa sih? Apa? Apa? Jadi beli. Apa? Astagfirullahaladzim, Vi. Banteng sama Cinta berantem sama Nino. Hah? Cuman yang ini doang. Cinta? Maksudnya apa ya kok Cinta ngebanteng? Apa urusan? Banteng punya papa. Apa? Astagfirullahaladzim Cinta. Gimana lu? Aduh, kenapa jadi itu? Nah ini kenapa jamnya jadi begini? Tadi berantem sama Nino. Kamu kan berantem sama Nino gara-gara minta collab sama gue. Gue bilang yaudah sweet aja. Si Cinta sama Nino berantem. Dibanteng itu jamnya. Nino-nya sama Nino-nya gak ada. Makanya sekarang Nino. Si Nino-nya mana? Cinta jangan kayak gitu dong. Cinta jangan kayak gitu. Cinta gak boleh kayak gitu dong. Jadi jam ini gimana maksudnya? Ini kan jadi jatuhnya fitnah dong. Yang tadi banteng kan Cinta. Cinta emosi sama Nino. Sumpah demi apa? Demi apa? Ayo itu tadi yang banteng ini ada. Ini ada CCTV gue disini. Tinggal di play aja di atas. Kalau cinta nangis kenapa? Aku kaget gak tau berapa yang kayak gitu. Pocet yang marah-marah tuh. Aku banteng. Astagfirullahaladzim. Oh, enggak aku. Enggak. Dia yang marah-marah sama si Nino. Eh, Nino cinta. Cinta. Nino cinta gak marah sama Nino. Nino berantem cinta. Cinta yang beneran yang mana Cincin? Cinta dia udah kubilang. Kok gitu sih? Bapak gak percaya sama lo. Ayo nih buka CCTV-nya. Ayo buka CCTV-nya demi Allah. Mana sih? Ini tuh CCTV itu di atas tuh. Tinggal ke kamar gue buka orang dia yang ngebanting. Ada gue buktinya demi Allah. Enggak apa. Yang bener yang mana Cincin? Lo gak berlihat apa gimana sih? Yang ngapain gue banting-banting ini jam lo. Ya udah kan. Ya liat aja tuh di itu tuh di Cincin? Ya udah kan lo udah bayar. Udah deal ya udah 300 juta dua. Udah aku gak mau apa. Aku juga gak percaya sama aku. Cinta. Gak ada. Kenapa sih anak gue? Berantem sama Nino ya? Nah Nino-nya gak ada. Nino-nya mana? Berantem sama Nino-nya mana? Dia gak tau ke pintu depan kali. Gue gak jadi beli. Nah ini gimana? Lah itu dibanting sama Cinta. Lo liat aja sih. Maka jam di tangan lo dari tadi, Vi. Demi Allah. Tapi ini kan jam lo pegang sama Tani. Sekarang gini, Vi. Ini logikanya. Gue sorry nih. Gue bukan yang bercaya sama lo ya. Anak gue juga apa sih? Untungnya ngebanting jam bapaknya. Emosi. Dia sama Nino berantem. Nino-nya mana? Nino keluar. Lu di toiletnya tadi kamar hijau. Gue gak denger suara Nino. Nino keluar. Nino. Mana sih Nino? Nino! Nino! Vi, lu yang bener gimana sih, Vi? Nino! 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 Vi, ini yang bener gimana dong, Vi? Gak ada. Nino. Nino gak ada. Ini sekarang jamnya gimana? Ya Allah, lu tinggal cek aja CCTV gue. CCTV gimana? Sekarang buat ada CCTV. Sekarang lu mau beli jam. Ayo tinggal naik ke atas. Ya Allah. Tinggal naik ke atas. Itu gue ada. Ini disini kan 30. 30. Hari ini ada terus. Ya gak lu bayar aja. Ya gak mungkin juga gue mau bayar udah rusak sama anak lu. Ya udah satu aja. Kalau gue yang rusak, gue tanggung jawab ini yang rusakin si Cinta. Masa gue harus beli barang yang udah rusak? Ya yang ditangani lu. Cinta yang banting. Gimana sih? Nino dimana? Di sana. Nino! Ini Nino. Kenapa? Lu kemana tadi? Nih, lu jelasin wakab lu sini. Tadi lu berantem sama Cinta. Tadi aku baru nyampe, telat, sorry. Kamu baru dateng? Iya. Sekarang aku mau buat suara-sara-sara-sara-sara-sara-sara-sara. Lu baru dateng dari mana? Lu pikir gue ngobrol sama hantu? Tadi. Tadi lu ribut sama Cinta. Itu jam dibanting sama Cinta. Lu yang lihat sendiri. Sekarang lu jelasin sama bokap lu. Si Cinta gak ngaku. Dibilangin gue yang... Ini jam apa dibanding sama Cinta bener? Ya kan tadi sama lu berantem, gara-gara sama kolam sama gua. Aku tadi baru nyampe karena telat. Dan aku tadi marah-marah karena aku telat dateng. Duh, V. Bayar lah, V. Udah, lu bayar aja, senang. Udah, 125 juta, lu bayar satu. Kalau lu gak sanggup. Lu kalau gak ada duit, bilang aja. Gak usah-sosok, beli aja. Lu yang tadi bilang lu gak ada duit sama gue. Iya, gue mau gak ada duit. Dan gue mau bantuin. Udah, bayar dong. Tidakkan jadi gue sekarang. Bayar satu aja. Sekarang bayar juga. Udah rusak ini siapa? Ya, yang rusakin siapa? Cinta. Semua Allah, gue tuh tinggal dilihat aja gue santai aja. Mana tuh, si Zak buka CCTV. Gimana tuh? Dimana tadi kesana? Lu gak ketemu. Lu tadi kesana, kenapa lu masuk dari sini? Ini gak bener. Ini gue dikerjain nih sama lu semua nih. Kamu mungkin gak masuk akal. Lu tinggal buka aja CCTV, selesai. Ayo. Lu kerjain gue nih pasti ya. Eh, lu kerjain gue ya? Lu bikin YouTube ya? Lu nge-prank gue ya? Lu mau bikin sekarang konten? Enggak, lu menerjain gue nih. Mana nih kamera nih? Nah, gue tau nih pasti gue dikerjain nih. Mana nih? Nah, nah. Nah, nah. Lu ketahuan lu ya. Nih ya. Uh, kamera nih. Hei. Lu apa nih ya? Lu itu buat dokumen, itu buat proses tadi mau buat konten. Lu ngumpet di mana? Ngumpet di sini gak? Gak nyata lah. Lu tadi mau buat konten sama aku. Gue dikerjain nih. Itu dokumen tangan. Ayo cek CCTV. Iya, iya. Orang nantik CCTV. Panik ya? Iya, panik juga. Sialan. Panik gue. Ini YouTube siapa nih? Hah? YouTube. 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 Kok YouTube sih? Lu ngumpet, ngumpet. YouTube. Bukan lu hari ini gak ada yang gak panik. Gila, seharian gue panik, gue pusing. Oh, mantannya si Nagita lu yang ngerjain lagi. Yang dateng tadi bawa-bawa merki tua. Mantan Nagita. Rian, kepadanya gede. Panik ya? Ya panik. Pasang enggak. Terus ini gigi juga ngerjain gue. Iya loh. Oh, yang mobil itu ada yang ngaku-ngaku si Gimas. Dia hangat aja. Gila, gue udah. Tau, tungguan. Ini antik ini gue gak apa-apa. Kira-kira. Kira-kira-kira. Menang, ini Rolex palsu, guys. Ini palsu nih. Palsu. Gue takut gue banding yang ini. Ini hampir gue banding. Ya, rusak beneran. Yaudah, buat lo bayarin aja tuh 20 ribu. Ini gue liat tadi. Yang masukin sih juta ini. Juta kan nih yang masukin. Juta 500. Yaudah, guys. Kalau gitu kamera yang keluar lagi. Ini apa rumahnya di mana lagi nih? Ya, itu kantong kucing tanah yang ada kaca. Yaudah. Kalau begitu panik ya? Panik. Pasang ura. Wicet panik. Panik.